Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai ZBrush untuk pemula Oke, ini adalah tampilan ZBrush secara basic ya Untuk memulai belajar ZBrush, terlebih dahulu kita akan coba belajar interface-nya Di sini bisa kalian lihat, di sini ada tampilannya seperti ini ya Apabila kita menghilangkannya, kita cukup menekan lightbox di sini Maka dia akan hilang, dan kita bisa menekan light kembali untuk mengunculkannya lagi Nah, di sini ada banyak macam-macam, kalian bisa mencobanya sendiri Nah, untuk memulainya, saya akan coba memberikan contoh apabila kita membuka project di sini Nah, ini adalah tampilan basic dari project-nya, di mana ini adalah file bawaannya File bawaan yang memang sudah disediakan dari ZBrush itu sendiri Lalu apabila kita ingin membuka file yang di sini ya Kita bisa klik dua kali di sini Kemudian dia akan tampil seperti ini Oke, nah di sini kita akan coba belajar bagaimana caranya untuk merotate, untuk scale Untuk move object juga Nah, kita bisa Untuk rotate seperti ini Di awalnya ya Untuk rotate seperti ini Kita bisa Memilih rotate di sini Kita bisa memilih tombol rotate di sini Kita klik Kemudian kita tahan Ya, kita drag di sini Maka dia akan merotate Oke Lalu kalau misalkan kita mau shortcut-nya Tanpa harus Kita harus menekan tombol ini Kita bisa Meletakkan kursor di bagian yang kosong ya Bisa di sini atau di sini Tinggal kita rotate seperti ini Kita gerakkan Maka dia akan Rotate seperti ini Kita bisa melihat objeknya dari samping atau dari belakang atau dari bawah atau dari atas Nah, itu adalah rotate Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Menggerakkan objek atau move objek ya Di sini ada move ya Sama seperti rotate tadi Kita tinggal tekan Maka kita bisa menggerakkan ke sini Oke Seperti ini Lalu shortcut-nya Kita tekan alt Ya, kita tekan alt Kemudian kita tekan Tombol mouse kiri Lalu kita tinggal drag ke kiri ke kanan atas ke bawah Ya, itu adalah shortcut-nya Lalu selanjutnya adalah Zoom Seperti ini Oke Ini adalah zoom objek Kalau shortcut-nya Di sini kita tinggal menekan alt Kemudian tekan tombol mouse sebelah kiri Kemudian Ini agak tricky mungkin Saya ulangi lagi Kita tekan tombol alt Kita tombol mouse sebelah kiri Kemudian kita lepaskan tombol alt pada keyboard Kemudian kita drag Ke atas Misalkan kita drag ke atas untuk zoom out Kemudian kita drag ke bawah untuk zoom in Nah, di sini ya Seperti ini Jadi sekali lagi Misalkan Per awal-awal kita tekan alt sama tekan tombol mouse sebelah kiri Kemudian kita lepas tombol alt-nya di keyboard Lalu kita drag mouse sebelah kiri Tombol mouse sebelah kiri untuk zoom in atau zoom out Oke, seperti itu Jadi rotate-nya Mungkin agak tricky Namun kalau kita sudah sering mencobanya Pastinya akan berbeda ya Oke Lalu pertanyaannya Selanjutnya lagi Untuk supaya Tampilan perspektif dan autografik Nah, di sini kita bisa Tekan di ini ya Tekan tombol di sini Ya Ini jadi autografik nih Atau jadi perspektif Diaktifkan Atau shortcut-nya kita bisa tekan tombol P Ini shortcut-nya sama Seperti 3xmax Oke Oke, langkah selanjutnya Apabila kita ingin Menampilkan objek dari depan secara proporsional Kita cukup Melakukannya dengan cara Kita tekan tombol shift Lalu kita drag Tombol mouse kiri di keyboard Nah Dia langsung secara proporsional Dia langsung Menunjukkan arah depan Dari karakter Kemudian dari samping Kalau misalkan dari samping Kita arahkan Ke samping seperti ini Tekan shift Lalu tekan drag Masih kiri Ya Begitu juga dengan atas Dengan bawah Atau kalau Kalian menggunakan ZBrush 2021 Kalian bisa Lakukan itu dengan Tekan disini Nah disini Nah Ada tombol kepala karakter disini Ya Oke Seperti itu Kira-kira Shortcut-shortcut dari ZBrush Yang selamanya mungkin akan kita pakai Saya sarankan disini Kita menggunakan shortcut ya Karena Untuk bekerja Kita lebih cepat Menggunakan shortcut Daripada kita Loks kita harus kita arahkan Kesini Oke Seperti itu Untuk Interface-nya Ya Setelah mengetahui Interface dari ZBrush Sekarang Kita akan coba Mempelajari Mengenai brush Brush dari ZBrush Jadi Kalau kita Tekan standar Disini Ini ada macam-macam Brush yang keluar ya Nah Yang perlu kita ketahui Dari software ZBrush itu sendiri Itu tentunya Sangat berbeda Dengan penggunaan Software seperti 3ds Max Maya Atau Blender Dimana Software tersebut adalah Software untuk Modeling Untuk animasi Untuk membuat Efek-efek dan sebagainya Disini ZBrush itu adalah Software untuk Sculpting Jadi Sculpting dengan Modeling itu Beda ya Kalau modeling kan Kita lebih mengatur Penggunaan Vertex Edge Polygon Nah kalau Di ZBrush Tidak seperti itu Jadi Di ZBrush itu Kita membentuk Solo objek Dengan cara Sculptingnya Sculpting itu Lebih mirip Seperti Mematung Tapi di dunia Maya Seperti itu Ya Nah Untuk kita Mematung Itu kan Tentu saja Kita Membutuhkan Seperti Pahat ya Pahat Nah Untuk misalkan Kita mau membuat Pahatan yang Besar gitu Kita Kita menggunakan Pahat yang Besar Atau kita Mau Detail Membuat Detail Detail Tentu saja Pahatnya Kita ganti Dengan Pahat-pahat Yang kecil Nah Logika dari Beras Itu Kurang lebih Sama Seperti Pahat Seperti itu Ya Contohnya Ini Saya akan Coba Sedikit Saya coba Jadi Untuk ZBrush Itu sendiri Saya sarankan Untuk Membuat Kalau kita Ingin Membuat Sesuatu Yang Detail Dan Presisi Saya sarankan Untuk Menggunakan Tablet Tablet Atau Mouse Pen Karena Akan Sangat Sulit Menggunakan Mouse Apabila Kita Ingin Membuat Objek Yang Detail Karena Dibutuhkan Pressure Di sini Dan Pressure Itu Hanya Bisa Dilakukan Dengan Tablet Ya Oke Seperti itu Nah Di sini Saya akan Kembali Ke Brush Ya Nah Di sini Brush Basicnya Ada Standar Di sini Jadi Apabila Kita Aplikasikan Brush Itu Jadi Kita 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 Coba Brush Di Kepala Di sini Nah Di sini Saya Pakai Tablet Jadi Begitu Saya Brush Di sini Dia Akan Seperti Ini Jadi Dia Akan Membentuk Suatu Volume Baru Di sini Volume Barunya Dia Ke Atas Ya Nah Apabila Kita Volume Itu Pengen Kita Buat Masuk Kedalam Nah Kita Bisa Melakukan Menekan Tombol Alt Ya Kita Tekan Tombol Alt Kita Tahan Maka Dia Brush Nya Kedalam Bukan Keluar Seperti Itu Nah Jadi Brush Untuk Keluar Itu Adalah Kita Tinggal Brush Sendiri Saja Kemudian Kalau Mau Masuk Kedalam Kita Tekan Alt Di sini Ya Seperti Itu Lalu Langkah Selanjutnya Adalah Kita Ingin Meratakan Ya Meratakan Kita Untuk Meratakan Kita Tekan Shift Kita Tekan Tahan Shift Kemudian Kita Brush Di sekitar Apa yang Mau kita Ratakan Di sini Di sini Akan Jadi Rata Atau Kalau Saya Menggunakan Brush Yang Lain Kalau Misalkan Saya Ganti Ke Dari Brush Standar Saya Ganti Ke Clay Build Up Seperti Ini Apabila Saya Tekan Brush Di sini Lihat Ya Dia akan Mencengah Tidak Rata Seperti Ini Lalu Apabila Tekan Shift Saya Drag Di sini Dia akan Meratakannya Kembali Ya Seperti Itu Jadi Brush Clay Build Up Itu Fungsinya Untuk Seperti Itu Jadi Untuk Misalkan Untuk Menambah Volume Dari Alis Misalkan Di sini Saya akan Mencontohkannya Supaya Kiri Kanannya Juga Ikut Berpengaruh Jangan Lupa Untuk Simetrinya Kita Bisa Tekan Tombol X Jadi Jadi Begitu Tekan Tekan Tombol X Maka Perubahan Yang Selakukan Sebelah Kiri Atau Kanan Akan Berpengaruh Ke Sisi Selanjutnya Sisi Sebelah Nah Disini Contoh Misalkan Saya ingin Membuat Alis Disini Nah Misalkan Kita Lihat Kiri Kanannya Ikut Saya Menggunakan Claim Build Up Jadi Dengan Cara Seperti Ini Kita Bisa Menambahkan Volume Disini Lalu Apabila Kita Ingin Meratakannya Saya Bisa Tekan Shift Ya Seperti Itu Jadi Dengan Cara Seperti Ini Kita Juga Bisa Membuat Bentuk Lalu Kalau Kita Ingin Melebarkan Atau Mengecilkan Volume Atau Size Dari Draw Size Kita Bisa Tekan Disini Kita Bisa Kita Atur Nah Seperti Ini Kalau Kita Ingin Membutuhkan Objek Detail Atau Lebih Presisi Kita Bisa Kecilkan Misalkan Dari Seperti Ini Saya Akan Coba Membuat Volume Baru Disini Saya Akan Bentuk Volume Hidung Yang Baru Ya Seperti Itu Ya Nah Kemudian Saya Ratakan Seperti Ini Seperti Itu Ataupun Saya Membuat Matanya Lebih Kedalam Ya Saya Tekan Alt Nah Seperti Ini Ya Untuk Melatakannya Kembali Oke Seperti Itu Ya Ini Untuk Mencoba Sopas Saja Kalian Untuk Awal Awal Bisa Mencobanya Sendiri Kalian Bisa Trial Dan Error Untuk Mencoba Satu Per Satu Brush Misalnya Saya Menggunakan Dump Standard Untuk Menggunakan Brush Yang Lebih Tajam Disini Saya Bisa Membuat Seperti Ini Seperti Lubang Hidung Seperti Ini Nah Jangan Lupa Untuk Meratakannya Kembali Dengan Tekan Tombol Shift Lalu Membuat Lubang Nah Seperti Ini Oke Seperti Itu Atau Bulut Seperti Jadi Zebra Seperti Itu Logik Zebra Sendiri Oke Kalian Bisa Mencobanya Sendiri Selanjutnya Kita Akan Coba Masuk Ke Bahan Materi Yang Baru Selanjutnya